Intro Selamat pagi bapak ibu serta saudara saudari sekalian Shalom bagi kita semua Apa kabarnya hari ini saya berharap semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita di pagi hari ini Kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan Dalam berenungan harian Toraya IDC Rabu 7 September tahun 2022 Sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa Bapak di sorga, Bapak kekasih jiwa kami, kami bersyukur kepadamu buat hari yang baru Di pagi hari ini Tuhan oleh karena berkat dan karuniamu dan kasihmu Sehingga kami boleh menemui hari yang baru Dalam hidup kami di hari yang baru ini Tuhan, kami akan melandasinya dengan membaca Bahkan merenungkan firmanmu Tuhan tolong kami semua Sehingga firmanmu boleh kami mengerti bahkan menjadi landasan hidup kami di hari ini Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dan dosa kami Terima kami Tuhan hanya di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus Kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur Amin Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini Terambil dari kitab Lukas pasal 18 Ayat 18 sampai ayatnya yang ke 30 Di bawah perikop judul Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus katanya Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah Jangan bersina Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mengucapkan saksi dusta Hormatinlah ayamu dan ibumu Kata orang itu Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku Mendengar itu Yesus berkata kepadanya Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin Maka engkau akan beroleh harta di surga Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku Ketika orang itu mendengar perkataan itu Ia menjadi amat sedih Sebab ia sangat kaya Lalu Yesus memenang dia dan berkata Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah Dan mereka yang mendengar itu berkata Jika demikian Siapakah yang dapat diselamatkan Kata Yesus Apa yang tidak mungkin bagi manusia Mungkin bagi Allah Petrus berkata Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya Istrinya atau saudaranya Orang tuanya atau anak-anaknya Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga Dan pada saman yang akan datang Ia akan menerima hidup yang kekal Amin Tema atau renungan kita pada pagi hari ini Dibawah tema Bukan karena kamu baik Bapak ibu serta saudara-saudari Kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Salah satu hal yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya Adalah Bahwa manusia adalah makhluk bermoral Karena itu Adalah wajar bahwa salah satu kriteria pribadi berkualitas Adalah kebaikan moralnya Namun demikian Betapapun pentingnya moral yang baik Ia bukanlah penentu kehidupan Seandainya pun kebaikan moral bisa menyelamatkan Ternyata itu menjadi amat sulit oleh karena Moralitas yang paling tinggi adalah mengakhiri kelekatan kepada materi Atau harta benda Dan semua yang manusia kejar di dunia ini Yesus menggambarkannya dengan mengatakan Lebih baik seekor punta masuk melalui lubang jarum Daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga Orang kaya sendiri menyimpulkan bahwa tidak ada orang yang bisa mencapai Kualitas moral yang ideal Bapak ibu serta saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus Bagi manusia itu mustahil Tetapi bagi Allah tak ada yang mustahil Manusia sangat sulit memutuskan kelekatan kepada apa yang diingini Atau membuatnya senang menikmati hidup Tetapi Allah sendiri bahkan rela mengosongkan diri Meninggalkan tak-tak kemuliaannya Datang ke dunia menjadi manusia Kristus anak tunggal Allah Rela menderita dan mati di kayu salib Bermoral baik itu bukanlah tujuan yang salah Tetapi moral yang baik bukanlah yang paling penting Apalagi menentukan keselamatan Keselamatan hanya mungkin karena kemurahan Allah Aminkanlah anugerah keselamatan itu Maka kebaikan moralmu akan menjadi persembahan hidup yang berkenan kepadanya Kalau engkau merasa sulit untuk menerima Bahwa keselamatan bukanlah usahamu Itu juga adalah pertanda bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan Mintalah supaya selalu menambahkan dan memelihara imanmu Amin Untuk menutup perenungan kita hari ini Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Yang boleh kami rasakan hari ini Kami sudah membaca bahkan merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu ini Tuhan menjadi landasan di dalam kehidupan kami Terlebih di dalam kehidupan kami sehari-hari Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan di dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu berkenan kepadamu Terima kasih Tuhan di dalam Kristus kami sudah datang berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati, selamat pagi dan shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!